Intro Halo teman-teman Selamat datang kembali lagi di Charlie Day Bersama saya Sobostar Di video ini kita akan kembali melanjutkan Series Create a Club Carboard kita di FIFA 20 Sekarang berpekan episode ke-29 Dan seperti yang gue janjikan Gue bakal mainin di bulan Desember ini Dan gue niatannya bakal dibagi 2 part Selama episode 30 berikutnya Jadi buat sekarang gue bakal fokus di 3 pertandingan berbeda Lawan Bristol Rovers Manchester United di Quarter Villa Karabau Cup Ini yang perlu kita fokusin banget Pertandingan big match banget soalnya Dan berikutnya lawan Burton Albion Bakal gue mainin Si saya Rochdale Gillingham Bakal gue sim Dan nanti di episode berikutnya Lawan Doncaster Rovers Coventry Dan kalo bisa di awal Januari ada FA Cup Gue bakal mainin 3 pertandingan Seperti di episode ini juga Aduh gila Desember kita padat banget disitu deh Tapi kita langsung gas aja disitu Buat lawan Bristol Rovers Di area semifinal Leasing.com Trophy Berarti quarter final Kalo bisa area semifinal Karena kan sistem Leasing.com Trophy itu Dibagi-bagi dari beberapa Negara bagian gitu Tapi Oh gila baju homenya Bagus juga deh keliatannya Kayak Blackburn Rovers gitu Dan mereka pake 5-3-2 disitu Kayaknya gue bakal pake Timnya agak rotasi deh Jadi Pake 4-3-3 lagi So gue bakal ganti line-up dulu disini See you in the mid Dan oke Ini dia line-upnya Jadi Karena Leasing.com Trophy Gue bakal mainin Timnya agak rotasi Budiman, Osvaldo Dan juga Forest Trio 70 kita di depan disitu Ada Kemudian Bailey Gue mainin Dan beberapa gelandang muda Indonesia Langsung kita lanjut aja Buat lawan Bristol Oke lads Ini dia Kita bakal pake di Memorial Stadium Untuk Quarter final Leasing.com Trophy ini Gue hampir salah sebut semifinal loh Karena kan Justru area final itu semifinal gitu Dan ya Kita disini bakal Main lawan Bristol Rovers Gue belum pernah ketubuh sama mereka Jadi Belum tau dari cara bermain mereka Tapi Mereka pake 5-back Jadi akan menjadi problem banget buat kita Tiap ketemu lawannya 5-back Pasti Lo jadi Masalah banget buat kita Tapi ya Langsung kita balik aja Watt Kick Office ini Oleh Bristol Rovers Yang langsung kita mulai Babak pertama di Memorial Stadium Untuk area semifinal Leasing.com Trophy ini Come on lads Ayo Wakefield Semoga kita bisa Loos lagi ke Babak berikutnya Karena kan gue Pengen jadi juara bertahan juga nih Di Leasing.com Trophy Oke gue tackle Iya masih saw over ternyata Oke bahaya ini Crossing Heading Masih gagal ke save Oh Oh untung aja kena tiang Tapi ke pantu lagi Tadi kena si Siapa Mau usah si Awad deh tadi Aduh gila Sekarang corner buat Bristol Oke good Masih dapet ini dari perbaikan mereka Oke Bahaya lagi Oh masih ke save Ternyata Luar biasa Habib Madani Keeper dari Arab tuh kita nemunya Dan dia bagus banget Sumpah Gue yakin potensial dia Bagus sih Dia makanya bakal kepake banget Di beberapa musim kedepan Tapi oke Bristol Pasti menyerang Clark Bahaya Bahaya itu Gila Udah tiga tembakan Yang dibuat sama Bristol loh Kita belum buat sama sekali Tapi oke Sekarang kita bakal buat Woy Gila Harvey Bailey Tarik-tarik Masih tackle lagi Gila tiga pemain itu Rebutan buat Dapetin bola Harvey Bailey Oke Bailey Dapet itu Oh Aldama Masih kena kaki Backnya gila Aduh itu bisa loh 1-0 buat Wakefield Tapi besi gagal Sepakan dari Brand Aldama Tapi oke Sekarang Wakefield langsung Menyerang lagi Bailey tadi Bicara Osvaldo Heiss itu Kayak langsung coba crossing tuh Dan oke Osvaldo Pasti gue cekin luar biasa Bailey Oper tuh Oper kena Oke Tadi gue coba ngeshoot sih Tapi Iya Masih kena Kaki backnya tadi Dan liat Corner kan Gue kira itu Shooting kan ngasal banget Tapi ternyata kena Kaki back sih Itu sebenarnya bisa masuk Oke Bailey Wee Oke Gila Dikolongin itu pemainnya Dan masih dapet Sewa backnya Gila Ini pertanda mereka Kuat banget nih Efek mereka mainin 5 bank Ini namanya tadi Siapa Serkombe Atau Serkom lah Mungkin ya Pronouns agak ribet Oh Riley bahaya disini Operan dari Serkom Luar biasa Uh Gila men Mereka udah Nyerang kita abis-abisan Slow day at the office Buat Osvaldo Heiss Iya mungkin dia Kesulitan banget Gara-gara ke pressing banget tuh Si Osvaldo Padahal ya Kayak kemarin Kita lawan Barnsley kan Osvaldo Heiss itu Sumpah sih Kalau misalnya Dia Apa Ngelewatin banyak back Itu gak terlalu nge-pressing Lawannya Itu bakal bagus banget Tapi ya disini Sama halnya kayak pertandingan kemarin Nolong Barnsley Osvaldo Heiss disulitin banget Tapi ya Sekiranya Sekiranya Kita lanjut aja Buat di Memorial Stadium Untuk Quarter Final Listing Dukung Trophy ini Dan oke Sekarang Masih menyerang dari Bristol Serkom Langsung di tackle Tiga pemain Masih dapet itu Bahaya Ini Claire Harris Oke Tackle aja itu Buat Army ini Dan itu Berbuah kartu gak sih Enggak dong Oke aman Gua kira kartu kuning loh Tapi oke Crossing dari mereka Pasti berbahaya Cari Hard Griffes Masih Hard Griffes Masih Hard Griffes itu Tackle woy Kok gak ke tackle itu Yah gila Apa-apaan dah sumpah itu Woy Asli ini Gua udah Pake dua pemain Itu nge-press si Hard Griffes Bola gak ada yang bisa dapet Sama dia 1-0 gila Ketinggalan kita Damn man Ayo Wakefield Langsung kita serang lagi aja nih Oke Jack Forrest luar biasa Lari ke situ Ayo lari kotak Siapapun Masih saloper terata Oke Budiman masih dapet Langgaran buat go Oke Oke Aduh Ini gila Kita makin disulitin banget Udah ketinggalan satu goal Dari Bristol Rovers Ternyata sulit juga deh Oke Aldama Nice David Maulana Aldama lagi Oke Budiman Oh itu siapa tuh Oke Harvey Bailey Ayo cari orang kotak Itu Ada Oh David Maulana Satu sahabat buat Wakefield Town Come on man Gila itu Sumpah Harvey Bailey Gue agak nyangka sih Dia tiba-tiba ada Dalam kotak Dan crossingannya Gak nyangka banget Dan David Maulana Yang mungkin musim pertama Finishingnya kurang banget Sekarang dia Goalnya Udah dua loh Dan itu juga Goalnya volley Gue kira bakal ngasal kan Tadi syutingannya Tapi gila David Maulana Mantep banget Oke Gue tackle itu Mereka ragu-ragu tuh Si Bristol Dan oke Osvaldo Oke Jack Forrest Satu dua buat Wakefield Town Come on Gila man Itu tadi si backnya Bingung Dia mau ngepress Osvaldo High Atau Jack Forrest Dan dia lebih milih Ngepress Osvaldo High Tuh liat Jack Forrest itu kebuka banget Wingback mereka Gak tau kemana tuh Tapi ya Sekarang satu dua Kita unggul Satu go Dari Bristol Rovers Come on Wakefield Come on Eagles Luar biasa ini Haduh diserang lagi Hargreaves sudah dapet Oke Clark Tackle terus Gak ada yang dapet ya tuh Nah ini berbahaya Offside gak sih itu Enggak Little Crossy cari Oke Pasti Good defense tadi Oke Disini ada Aldama Aldama kayaknya Coba cari si Itu siapa tuh Oh Jack Forrest Ayo Kenapa gue ngopar kesitu ya Oke Osvaldo High Budiman Oke Budiman masih langsung Ketackle disitu Dari point Bristol Dan oke Gue tackle lagi Dari Anand Rahman Sekarang Osvaldo High Dia lari di wing Coba crossing Lah kok Oh Forrest Oh ya 1-3 Wat Wakefield Mantap itu Volley yang luar biasa loh itu Tadi sumpah Ini gue kira Budiman Tendangan dia miss gitu kan Tapi ternyata Itu crossingnya jauh banget Buat nyari Jack Forrest Itu gila sih Crossingnya dari Osvaldo High Osvaldo High Mantap banget Dan juga volley Dari Jack Forrest Itu gila Perfect finishing Banget loh Dan pergantian main disitu Harvey Bailey David Malona Gue tarik keluar Masukin Farouk Al-Said Pemain Arab Saudi Yang baru kita promote Dan William Sykes juga Dan tadi satu lagi Gue lupa Ngegantiin siapa ya Tapi ya oke Sekarang Berbahaya ini dari Bristol Mereka pasti ada harapan nih Tapi Ya Dia berusawatnya Tetak gue lagi Ke Wakefield Tapi masih gagal disitu Budiman is tackle Masih Osvaldo Masih Osvaldo disitu Ini kayak coba Penyerahan terakhir Dari Wakefield Osvaldo masih lari Kejar little Nggak kejar ya tuh Osvaldo Aduh Gue malah crossing Datar disitu Salah Kepencet Ya dua kali Tadi si tombol crossing Eh tiga kali Tiga kali kan ya Ya crossing datar Oke itu kita di boost Bristle Rovers Tapi Kita lolos lagi ke babak Area final Atau semifinal Listen.com trophy Come on lads Ayo kita bisa nih Jadi juara bertahan Di kompetisi ini Karena Ini akan menjadi tahun terakhir Kita bermain di kompetisi Listen.com trophy Jadi ayo Kita bisa lah Menangin trophy ini Karena mungkin yang harapan Terdekat gue sih Listen.com trophy Dan juga liga sih Jadi cuma dua harapan lagi aja Tapi kalau dari championship Ya mungkin bisa lah Kita juara Karabau Cup Asalkan timnya Nggak berat-berat banget Karena ya ini Ini juga Squad kita udah berkembang banget Jake Forrest Dia dapet By of the match Tapi menurut gue Disini Osvaldo Hai sih Osvaldo Hai yang paling Bagus banget Mainnya disini Tapi ini Osvaldo Hai Cara berbeda Beda banget Sama kita pas musim pertama Terutama ada beberapa faktor Posisinya udah dipake Sama Adrian Bernard Yang lebih Bagus banget Kedevelopnya musim ini Dan juga Osvaldo Hai Lebih fokus buat Mendy Wing Roll dia jadi berubah banget Style bermainnya Oke Tapi lawan Rochdale Kayaknya bakal gue sim Pake rotasi lagi aja Karena sesuai janji Berikutnya kita bakal ketemu Man United Di quarter final Karabau Cup Jadi biar Ya nggak apa-apa lah Tim rotasi Capain dulu aja Oke 3 poin lagi buat kita Bernhard nyetak gold Dan juga Arnold sendiri nyetak gold Jadi Bernhard gak bakal turun Nanti di Karabau Cup Lawan Manchester United Karena kan emang Bernhard Dia fokusnya di liga gitu Gue top scorer juga Oke Webow naik jadi 75 Dan juga Ewan Price Gila Udah 68 Ini harusnya gue promote nih Tapi kayak Gue promotenya di Kita urus akademi lagi Di episode besok aja Karena Udah penuh Dan mungkin gak ada waktu banget Karena Fokusin di pertandingan-pertandingan penting Di sini gitu Tapi oke Ini dia buat lawan Man United Kita bakal liat dulu Lineupnya Ini pertandingan Big match Di pertandingan Episode ini juga Oh my god man Mereka mainin Tim yang cukup Full team Tapi ada beberapa Main rotasi Kayak Brandon Williams Stryker mereka Zahavi Itu striker Chinese Super League loh Dan Dibeli Manchester United Oke kita bakal turun Full team Budiman Bakal gue duetin Sama Sullivan di depan Kita bakal main di Wakefield Ground lagi Melawan Man United This day Oh my god guys Langsung kita gas Well ini dia Wakefield Ground Untuk quarter final Carabao Cup Melawan Man United This day Dan ini akan menjadi Pertandingan yang Berat banget Jujur berat banget Gue Gak yakin lolos Sumpah Tapi kita bakal amatin Permainannya si Manchester United dulu Karena kayak kemarin Gue liat Arsenal Dia awal-awal kayak Aduh struggling banget nih Sama Wakefield Dan ternyata gue langsung Yakin nih Wakefield bisa lolos Dan hasilnya kita bisa lolos Dan itu juga Dua goal dari Siapa gue kemarin lupa Budiman gila ya Budiman itu mainnya bagus banget Sampai atas Jackson Oke Langsung kita mulai aja disini Bapak pertama Buat quarterfield Carabao Cup Di Wakefield Ground Come on lads Evans gila itu Gue cekannya Bisa gue cek Rashford Williams bisa gak tuh Oke Oper dulu aja Budiman Oke nice Mencari Sanggara disitu Nah oke Kita mainnya overlappingnya Coba ya Evans oke Ada Budiman Masih Budiman disitu Cari orang dia Masih Budiman Oh masih keblock Ternyata disitu Sama Harry Maguire Tapi oke Itu penyerangan kita Udah bagus sih Dan sekarang Aduh kita malah keserangan Man United Fred Itu ada Aduh Danny James Roberts kayaknya dia Kesusahan buat ngejar dia Roberts terus Uh untung masih keblock disitu Sama Miles Robinson Luar biasa kerjasamanya Karena ya Roberts Bakal struggling banget Buat ngejar Daniel James Yang punya Pace 94 Iya Ini akan menjadi problem Buat kita Oh bahaya itu Dari siapa Daniel James Ternyata yang heading Bisa juga dia Oke kita main Oper-operan dulu aja Main nyantai Emang soalnya Man United Mainnya agak Tempo cepet juga deh Oh gila Ada Budiman depan Kosong banget tuh Enak crossing Sullivan Oh my god Wakefield 1-0 Gila Good start disitu Dari contohnya Andrew Sullivan Mantap ya deh Sumpah Andrew Sullivan dia Kalau bisa lawan tim besar Dia emang mainnya bagus banget Apalagi Tugu Budiman dia Ngefek banget ya deh Buat kita Mantap Itu langsung kebobol David De Gea disitu Dan mungkin pertanyaan mereka Lebih fokus buat Mainnya agak lebar Karena kan kita juga Mainnya Pake winger kan Tapi disitu mereka Ganyangka dengan Counter attacknya Wakefield Town Dan tadi temponya Awalnya lambat banget Pas Giren dapet Teguh Budiman Langsung gitu Gila ngegas banget gitu Tapi mantap lah Oke Rashford Good tackle Dari Budiman Sanggare Bicari Evans Evans coba Oke Budiman Sanggare overlapping Go Oke McTominay Gagal buat ngejar Sanggare Dan Sullivan lagi Wow my god man 2-0 gitu Come on Wakefield Mantap Gak nyangka loh ya deh Sullivan bisa main sebagusnya deh Dan tuh Sanggare dia Genius banget Sembah Dia overlapping Dan itu dikejar Sama McTominay Yang mungkin Dia Aduh Pace-nya gak terlalu bagus kan Sanggare kan ngebut banget Tadi Dan gila tuh Sullivan pake kaki kiri lagi dia Volleynya First time volley lagi Mantap emang Goal keempat Dari Karabokap Ya meskipun dia jarang ngegoalin di Liga Tapi Dia Emang mainnya top notch banget Kalo bisa pertandingan penting Mantap Karena kan Sullivan juga sekarang lagi fokus Jadi Ini Raja Asis kayaknya Oh my god Daniel James nih tuh Liat Robert struggling dia Kalo bisa udah kejar Daniel James itu Aduh Bruno Bruno Masih ke save itu So we go Good save itu Sekarang kita udah digempur abis-abisnya nih Sama Man United Mereka udah kenilan 2 goal Jadi mereka pasti pasti punya harapan sih Tapi oke Tadi Good block Dari Teguh Budiman Fred disitu cari orang Danny James lagi Kenapa Danny James yang sering heading ya Dia tau dia gak terlalu bisa heading loh Aneh banget Oke operan pendek Tercero Aduh Kok dapet Zahavi sih Aduh 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 Fred Yah tuh kan Ah Sialan emang Gak Gak tau itu Kalo misalnya Ada Zahavi tadi Terus tiba-tiba ada Fred lagi di depan Ya mereka mainnya agak Pressingnya Gila Tinggi banget ya tuh High pressure banget Back it aja supaya kewalahan Ya oke Kita kebobolan sama Man United nih Mereka ngejar Tapi oke Evans crossing Aduh masih dapet oleh Harry Maguire Sullivan Aduh masih gagal lagi Brandon Williams Seleseng muang ke depan Mencari Sanggare disitu Budiman Ah Masih kepress omok Tominai Dan langsung dibuang lagi dan Oke itu halptime whistle Gila men Kita bagus loh di awal tadi Tapi mungkin pas Man United nyerang Wingback kita agak struggling tadi si Max Roberts Sanggare sih bagus sih dia Cuma Max Roberts kayak dia gak Punya pace buat ngejar si Daniel James Karena kan mereka lebih nguntungin Winger kanan tuh Pake Daniel James Tapi oke Langsung kita lanjut aja Buat second half Untuk quarterfield Akarabau KPD Come on Wakefield Dan oke sekarang udah menit 67 Rushford Bahaya itu Sanggare Please buang Oh Oh my god Jesse Lingard Awas Ih kegocek Oh masih kesave ternyata Itu apa-apa Anda Lingard Langsung jadi kayak Ronaldo Sumpah Tapi gila Itu masih kesave Eh Anders Gila itu Andersen Kilan kendali dia Ditakel sama Mok Tominai MU sekarang makin ngegas Dan Untung gagal disitu Nyari Stiker mereka Mok Tominai Dan sekarang Oke itu sketchy banget operan dari mereka Mok Tominai disini Fred Oke Lebih Oh untung masih dapet sama Mokudus Roberts itu oper dulu aja Gila langsung dipress 2 orang gitu Sekarang Mok Tominai nyerang lagi MU gila sih deh Emang mereka masih punya fighting spirit Sampai akhir Dan mereka emang yakin Kayak misalnya Pengen nyalahin Wakefield tahun banget Berkata ketinggalan Satu goal Oh maha Gila men Ini kenapa lagi Rushford Gila ini kita makin digebur MU abis-abisan Dan sekarang gue ganti main dah Kudus namanya capek Dan juga winger kita udah mulai capek tuh Jadi masukin Aldama Tyler Jackson Dan juga mungkin back kita tadi si Itu namanya capek tuh Si apa Si Roberts Armini jami main sekarang Eh Roberts Robinson sorry Oke Rushford Bro Aya Crossing No No My God man Kebobolan gitu Dan disampai kedudukan Sama siapa ya tuh Gue gak tau Pemain dari mereka itu siapa Luriba Oke ini Gue tau ini pemain generic Brazil loh Gara-gara Liga Brazil Gara-gara lisensi Pemainnya kan jadi palsu Dari itu pemain palsu dari Liga Brazil Masa iya kita di Wobosoft main generic Lucu ya Ah gila Udah nyantai loh tadi gue di akhir Tapi gara-gara Aduh Rushford bahaya banget tadi crossingnya Oke ini bahaya lagi Untung Lingard Kok bisa dapet Itu offside sih Ah ya Gila sih Gila sih Itu tadi si Luribareta Crossing-an Rushford Gue gak nyangka juga sih Tapi tadi Aduh si Luribareta Kok bisa tau gitu Dia posisioningnya Tepat di tengah situ Kalo pemain gue Udah nyebar lalu situ Dan emang Man United Dominasi banget Di sekanal VD What? David Deha Dia penendang pertama Man United Aneh banget Oke Lalu kita mulai aja Babak penalti Gila ini Gue agak yakin sih Ah Sullivan juga miss lagi Deha please Ke save Wibow Please Ah Oke kita dengan satu kita Anderson Oke tipu DGA dikit Ah yes Masuk Oke kita harus Nahan dua kali deh Dan harus masukin tiga kali lagi Oh good save itu Wan Bisaka masih ke save tadi So Wibow Evans mungkin kanan Jauh Oke DGA agak gerak Oke masih unggul Wakefield Man United Lindeluf Lindeluf Aduh dia jauh situ Gue gak nyangka sih Kenceng juga Budiman sedih Eh Kegeser analognya Oke Maguire Oh Tiang Oke Tercero Ayo Bisa ini masuk dia Eduardo Tercero Yes Tiga dua Watt Wakefield Ayo Ini penentuan Brandon Williams Versus Wibow Save Save Yes Yes Come on Wakefield No way Kita los ke semifinal Karabau Cup loh Oh my god man Dan Budiman Budiman lagi Wibow yang nge-save lagi itu Di akhir-akhir penentuan banget sumpah Gila emang ini Wibow emang Pembawa keberuntungan kita banget Itu good save sih Gue kira Brandon Williams Tadi bakal nge-chip kan Tapi ternyata Itu Save-nya luar biasa dari Aduh Susanto Wibow Dan membawa kita ke Semifinal Karabau Cup Get in lads Gila Eagles Mantep banget kalian Bisa deh Meskipun tadi ya kita Panas duluan Tapi di akhir kita Makin tenggelam gitu Man United juga Dia mainnya Mantep banget disini Tanpa menyerah banget Tapi untung tadi Gila ini Wibow Dari musim kemarin Gue inget deh Dia Karabau Cup kan Dia penentu Apa Selalu jadi penentu gitu Kalau di penalty-penaltian Mantap lah ini Oh my god Semifinal loh Ini Personal base Rekor baru kita loh Di series ini Low Scarabau Cup Ke semifinal Dan gue gak tau ya Semifinal bakal ketemu siapa Tapi Andrew Sullivan Dia man of the match Dan juga Budiman Mainnya oke banget Satu asis Sanggarnya juga dapet satu Evans ini kurang keliatan Gara-gara Ya mungkin dia kesulitan Sama Brandon Williams juga Apalagi sama R1 Bisaka Tadi second half Tapi ya Langsung kita lanjut aja Mantep gila Ini lawan kita siapa aja nih Di semifinal Waduh Leicester Chelsea Manchester City Gue harap sih Gue pengen ketemu yang Cukup ringan Leicester sih Tapi gak tau juga ya Oke lawan Gillingham Udah bakal susim aja Gue masih gak nyangka sumpah Gue gemetaran soal disini Lawan Manchester City Kita lolos loh Lolos Ke semifinal Karabau Cup Dan Aduh Bakal Januari Padat lagi nih jadwal Kan kita semifinal Bakal main 2 league Di Karabau Cup Dan Stamina pemain Bakal Terkuras banget disitu Dan oke Woodrow Lah kok Nyusul Bernard ya Gila ini Woodrow Gila makin Ketat banget Persaingan Golden Boot Oke 2-1 Bernard sama Jack Brown Mencetak gol disini Dan oke Kita bakal main Pakai tim rotasi ya Tadi disitu Dan sekarang buat lawan Burton Kita bakal turun full team aja dah Oke lawan Burton Kita bakal main away nih Buat pertandingan terakhir di episode ini Aduh gila Main United loh itu Bisa kita kalahin Lalu gue gak nyangka Kita gak bisa Kayak aduh Gue nyerah lah Lawan main United Ternyata kita pasti ada harapan loh disitu Wawasnya pedalti Hoki banget 4-3-3 Awat Burton Albion Oke Jadi Terakhir Burton Lawan kita tuh kan Kita sim Dan kita draw loh Itu lucu banget Tapi ya Langsung kita ganti aja line up disini Sandy Walsh Bakal gue duitin sama Anderson Jackson sama Evans di wing Dan depan Bernard sama Sullivan lagi Dan buat back Mungkin masih sama Kayak biasanya Oke langsung lawan Burton Albion Di Pirelli Stadium Kita bakal main di away Away lagi Tapi ya langsung kita gas Come on Lats Oke udah deh Pirelli Stadium Untuk match day Ke berapa tadi Gue lupa Tapi ya kita bakal Melawan Burton Albion disini Yang terakhir Kali kita ketemu Ditahan imbang sama mereka Itu juga si match doang Dan gue terakhir liat Burton Albion Ada di peringkat 17 Iya Masa Malu gitu kan Kita ditahan imbang Lagi sama mereka Di home ground mereka Lagi disini Ayolah kita bisa menang Pembalasan soalnya disini Tadi Adrian Bernard Sama Broadhead Menjadi Pemain yang harus Kita pantau juga Di pertandingan ini Langsung kita mulai Kick off dari Burton disini Untuk di Match day ke 19 atau 20 tadi Di YFL di kuada deh Come on Lats Oh nyari Akins disitu Bayak Kebuka banget Gue kira offside tadi Sarkic Crossing Fraser untung Oh Fox Bayak Press terus Press terus Oke masih dapet Semasa di wash Good tackle Aduh masih dapet lagi Oke untung dapet lagi Anderson Bola jauh enak Eh telat itu Kursornya kok Kenapa gak ganti ke Evans Tadi gue gak reka ke Evans Nah sih ke Adrian Bernard Dan sekarang kita ke tackle lagi Akins ini Gila Akins tadi Ngebut banget lah Tapi gue tackle sudah Dari Max Roberts Robinson cari Anderson 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 lari ke wing Oke di press sama 2 orang Oh gila itu Oke Roberts Oh itu kebuka banget Saking ke press Anderson Back mereka Bolong Sullivan 0-1 buat Wakefield Town Gila ini Terlihat hebat Sullivan Ketajaman dia Kembali lagi Mungkin dia emang Mulai tajam Berkat lawan Man United kemarin tuh Eh di pertandingan sebelumnya Dan sekarang gila Lawan Burton Dia kembali Watt nyetak goal Dan itu headingannya Perfect timing banget loh Jarang-jarang banget Gue ke goal in heading loh Tapi ya Mungkin pertama kali Gue goal in heading Pake Andrew Sullivan juga Di musim ini Aduh Burton sekarang nyerang Edwards Sarkic Lah kok Hah Apa-apaan dah itu Itu goal sudut sempit dong Dan itu bisa masuk dengan mudah Itu pemainnya si Siapa Edwards Mau nge-step over Kayak Ronaldo Siapa Itu gue ketipu sih Gara-gara tadi kan Oke gue langsung press aja Si Edwards Tapi tiba-tiba Gue kira ngoper ke Akinz kan Di tengah Eh di kebelakangnya Nyari Sarkic Kue bolan Oke good run Dari Tyler Jackson sini Crossing Bernard Masih dapet ternyata Ayo lanjut lagi Ini masih satu sama Sejauh deh Oke Sandy Walsh Cari Sullivan Situ Oke kita Usahain tempo permainan Max Roberts Aduh masih ke tackle Situ Braiford Oke Itu gak sengaja sih Gue Neckle Braiford Agak iseng juga sih Gue Karena kan gue Mau nyoba neckle Dari depan Tapi ternyata Eh keburu di belakang Dari si Roberts Dan kartu kuning Oke Untung gak Berbuah kartu merah sih Kalau bisa kartu merah Kontroversial banget Jujur Oke Sandy Walsh Eh oke Masih gagal Fraser sih deh Akinz dan Burton Masih nyerang Tapi untung Wasit meniu Fluid buat halftime Disitu Luar biasa Sebenernya bagus sih Kita Teamwork kita di First off tadi MIA lagi buat Evans Kasian banget dah Mungkin ya Emang Evans Keciatannya kayak Kesulitan banget Kita nyerang dari kanan Tadi Tapi ya gue harap Evans Dia di second half Bisa buat Perbedaan lah Ya langsung kita Lanjut aja buat second half Di Pirelli Stadium Untuk laman Burton Albion Come on Lutz Oke Anderson langsung Coba cari Ah masih gagal Bukan masuk upper Oke good Evans jadi Bernard Di wing itu Gue buka banget loh Oke masih Bernard Oke Evans Evans shooting Ah gue kira masuk loh Apa-apaan gak Sumpah Itu Bagus banget loh Padahal operannya tadi Dan itu Placing shot Masih gagal Aduh Evans Why Oke Evans Oke Bernard Nah ini udah terbuka nih Mainnya kita Evans lagi Good job Ayo lari Masukin dalam kotak Penetrasi dulu aja Itu upper siapapun lah Itu siapa Oke Bernard Langsung Satu dua Wattwickville Come on Oke kita Akhirnya unggul lagi sekarang Dengan satu gol dari Burton Dan Adrian Bernard Mencetak gol lagi Yang asis dari kembarannya dia Jay Evans Luar biasa juga tadi asisnya Karena tadi emang Pergerakan kita disitu Gila sih Kalau udah nyampe berdepan Pasti langsung ngegas semua pemain kita Langsung pasti Oke yang penting Gue ada di kotak Positioning mereka kayak gitu Mau winger Mau striker Jadi Jadi Positioning udah gue atur juga sih tadi Instruksi udah Ya mungkin udah Gue ganti dari awal sih Oke Satu dua Wattwickville Luar biasa Come on let's Waduh Burton masih nyerang kita Sarkic lagi Ini bahaya Ini si Sarkic ini Fox Sarkic Akins Fox Itu tuh offside Itu kayak Oh tadi yang Winger tadi dia Genius juga sih Itu sumpah gue kira offside loh Itu tuh Dia pas udah si Si Siapa Fox Fox ya tadi ya Ya si Ben Fox dapet bola Dia langsung mundur Aduh Kepancing juga kita tadi Damn Jadi dua sama sekarang Disamai kedudukan Ayo Wakefield Please Kita Kita udah cukup dominasi Tadi First half Oke Sullivan Sullivan Oh gila Gue cek berapa main Sullivan Ah tiang dong Aduh Bisa aja itu Goal ketiga buat Wakefield Tapi kita masuk kurang beruntung Dan ya Pergantian main disitu Gue masukin Osvaldo High Bernard Dan mau capek Dan William Sykes Gue masukin Dan juga Farouk Al-Said Pemain Arab Saudi yang baru kita Provot dari Akademi Gue masukin juga tuh Buat gantiin si Siapa tadi Tyler Jackson Karena kan dia bisa di wing kan Jadi oke lah Gue pasang disitu aja Dan Sykes buat gantiin Walsh Udah mulai capek banget Karena kan tipe-tipe mereka sama tuh Nah ini berbahaya lagi nih Mereka bakal coba crossing Sepertinya Fraser Fox Groundhead Uh tiang ternyata Bikin senam jantung Gila itu Dan Sarkic lagi Ini masih bahaya Gila Oke Fox Eh ngapain itu Untung masih ke Safeway Gila itu Dia mau nge-trick loh itu Shootingannya udah kayak main Volta aja Gila Tuh kira ini Volta anjir Itu pertandingan sebelas Lawan sebelas Oke ayo Sykes Penyerahan terakhirnya Kayaknya bisa Aduh gila Sykes Masih ke pressing banget Oke Masih dapet-dapet Fraser Bola jauh mencari Sarkic Sarkic bahaya Untung dapet Ayy Kasar itu Tapi bersih sih Oke Tercero Oke 2 menit Stoppage lah Masih ada waktu Sykes ayo Buruan buruan Osvaldo Good Ayo Balikin lagi Osvaldo Nice Itu Sullivan kebuka tuh Sullivan Oh My god man 2-3 What make field loh What No way Lagi dan lagi Ini sumpah Akhir pertandingan Berakhir dalam ratis Di episode ini Semuanya dramatis 2 pertandingan terakhir Kita ini mainin Mantep dah Itu sumpah sih Osvaldo Hai Gue gak nyangka Dia disitu Timingan dia Perfect banget Pas gue ngoper Jadi pas gue ngoper Back mereka langsung dateng Dan disitu Sullivan Kubuka lebar banget Kayaknya Back mereka juga Efek udah capek juga Sudah mikir Ah ini draw aja Tapi disitu Sullivan mencetak Brace Di pertandingan ini Dan goal ke-9 Dia di EFA League One Come on Wakefield 3 point lagi Buat kita Luar biasa Men Dan ya Kemenangan Di Pirelli Stadium Disini Yang akhirnya Dibuat oleh Wakefield Kemenangannya Luar biasa ini Pertandingan Sumpah Dari tadi Lawan Man United Kita Mungkin Ini efek Andrew Sullivan sih Dia bersinar Banyak Di episode ini Dan Menurut gue Emang Dia disini Pemain yang Apa ya Player of the episode Andrew Sullivan Disini Saya mantep banget Gila dia Yang mungkin Awal-awal musim Dia telat panas Yang mungkin berkat Rambut dia yang Udah makin gondrong Dan juga Tunggu berewok Dia keliatan kayak Pemain tua Tapi umur masih 20 tahun Gitu Mungkin efeknya kayak gitu Ya inget jadi pas Benzema Yang tumbuh rambut tuh P.W.L. 2-3 gila Dan Andrew Sullivan Kembali jadi Map of the Match Mungkin ya Dari Wakefield Dan Burton Gue liat tadi Saling-saling Muat menyerang Dan untuk pertama kali Kita dapet kartu kuning Cuman satu doang Dari Max Roberts doang Dan mereka gila Ini defending mereka Kuat banget sumpah Soalnya mereka pake 7 back Dan tadi Goal pertama dia Yang paling gak Gue sangka-sangka sih Yang tiba-tiba Oke Kok goal Itu yang Buat gue bingung Tapi kayak mungkin Buat episode ini Bakal gue akhirin dulu aja Episodenya mungkin cukup Gila juga Bisa gue bilang Udah lolos Ke Karabokap Semifinal Dan kita masih Memuncaki Puncak last man TFA League 1 ini Dan perolehan 12 poin Di atas Ipswich Town Tapi ya gue harap Pasti bisa konsisten juga Buat menang terus Karena kemarin kita baru Tumbang sama Barnsley Jadi buat berikutnya Lone Duone Caster Sama Corventry Bakal gue lawan Oh ada Ipswich Itu ronde 64 besar Kayak bakal gue lawan Dan City Buat di episode 31 nanti Tapi oke ya Gue akhirin dulu aja Kalau bisa kalian enjoy Sebaik series ini Jangan lupa buat Subscribe channel ini Like video ini juga Dan mungkin share Ke temen-temen kalian Dan jangan lupa buat Follow social media saya juga Jika kalian mau follow Sama Instagram saya Langsung ada di bawah situ Di description Link Instagram saya Dan kalau bisa kalian Pengen donasi Silahkan juga ada Saweria Di bawah situ juga Di description Oke gue akhirin aja See you next video Take care and Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax